Intro Intro Halo semuanya jumpa lagi dengan saya Sari di stainless teenager kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara membuat trash trendy ya satu handbag seperti ini persis seperti video saya sebelumnya nah untuk tali selempang teman-teman nanti bisa cek di description box ya saya sudah sertakan di sana disini kita membuat tas dengan ukuran yang lebih besar sehingga menampung barang lebih banyak untuk memasang handle nya caranya seperti ini ya jadi kita membutuhkan mutera-mutera ini untuk membentuk ring yang akan menahan handle nya ketika kita membawa tas ini untuk motif sendiri kurang lebih motifnya seperti ini sangat cantik ya teman-teman kemudian teman-teman disini kita akan kombinasikan dua benang warna ya saya sudah sertakan di description box untuk kode-kode warna benang ya teman-teman bisa cek di sana nah sebelum kita mulai jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like share subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya nah disini kita akan menggunakan benang poliros dengan kode 0791 kita butuh 3 roll kemudian untuk hook kita membutuhkan tulip ya disini saya menggunakan tulip size nomor 7 nah disini kita akan membuat chain ya slip knot terlebih dahulu kita akan membuat chain sebanyak 14 nah setelah membuat 14 chain seperti ini kita akan membuat single crochet di seat kedua setelah hook ya di backpumpnya di bagian belakangnya kita akan membuat single crochet di baris pertama ini yang akan kita lanjutkan sampai baris ke 36 ya jadi setiap barisnya kita akan isi dengan 13 single crochet setelah untuk sekarang berdiri kami dan akhirnyahing selamat menikmati 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 back dc jadi dc yang akan kita buat melewati belakang untuk 2 stitch yang tadi kita skip nah ini akan kita lanjutkan terus sampai kita mengelilingi round pertama ini dengan pola seperti sesuai dengan gambar yang tadi saya sudah tampilkan di awal teman-teman bisa capture atau print untuk mempermudah memahami kapan kita akan mengisi dengan motif selamat menikmati 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 Seperti Round pertama tadi Nah setelah 5 dc Seperti ini Kita akan membuat Motif ya Teman-teman perhatikan Kita akan skip Satu Selanjutnya kita buat 2 dc Kemudian melakukan tr Front tr Disini Kita tidak melakukan Di back loop lagi ya teman-teman Jadi kita membuat Stitch seperti biasa Nah disini kita tinggalkan 2 loop menang Di hook Seperti ini Kemudian buat tr Kembali Nah disini Teman-teman perhatikan Stitch yang ini kita akan hitung Sebagai skip yang pertama ya Jadi nanti disini Jadi nanti disini Teman-teman perhatikan Akan tampak Seperti ini Oke kita akan membuat Dc Nah dc itu kita akan tuntuk Dengan dc Sebelumnya Jadi disini Jadi disini Hanya ada 5 Stitch ya Sebenarnya Teman-teman ya Jika diperhatikan Ini adalah Perbedaan dengan RON Pertama tadi Disini Jadi kita membuat Motif Itu Persis seperti ini Oke teman-teman Perhatikan ya Untuk Motif Berikutnya Untuk pola ini Akan kita lanjutkan terus Sampai nanti Kita Menyelesaikan Sebanyak 12 Baris Motif Nah disini Teman-teman Perhatikan ya Jika di RON Pertama tadi Ada 6 Stitch Nah disini Itu kita 5 Stitch ya Untuk membuat Motifnya Teman-teman Perhatikan Setelah Skip 1 Kita buat 2 dc Kemudian kita Membuat Treble Front Treble Seperti ini Kemudian Kemudian kita Akan membuat Treble Kembali Nah ketika Skip Dc yang kita Buat Kita hitung Sebagai Skip pertama Skip kedua Jadi 5 Jadi 5 Untuk kita Membuat Motifnya Selanjutnya Kita membuat DC Nah DC Kita Isi Di Stitch yang Sama Dengan DC Sebelumnya Yang kita Buat Nah motifnya Akan menjadi Seperti ini Oke teman-teman Pola ini Akan kita Lanjutkan Terus Sampai Nanti kita Menyelesaikan Sampai pada Baris Ke 12 Kita lanjutkan Terus Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 sampai 32 cm jadi nanti kita akan tepuk atau lipat menjadi dua selamat menikmati 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 kembali kita segerikan untuk sisa renangnya ya kita akan membuat yang satu kemudian dilanjutkan dengan singa coaching sampai ke utama hai 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 sub indo by broth3rmax nah disini kita sudah menyelesaikan untuk tasnya kita sudah juga pasang kancing magnetiknya untuk tali selempang teman-teman bisa cek di description box saya sudah sertakan disana oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial kami berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih